Halo pemirsa, jumpa lagi dengan aku di channel Pau Jibona Kali ini aku mau update lagi tentang Stadion Glora Bung Tomo Yang ada di Surabaya Barat, di Beno Surabaya Barat Nah seperti apa, saksikan terus Jangan lupa subscribe, klik tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kamu Karena aku akan update terus Stadion Glora Bung Tomo ini Halo pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Karena aku gak tau kalian nonton video ini jam berapa Dan aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Agar bisa menyaksikan Piala Dunia U20 di tahun 2021 mendatang Stadion Glora Bung Tomo Ini adalah sebuah stadion sebaguna di Surabaya, Indonesia Yang merupakan bagian dari Kompleks Olahraga Surabaya Sports Center Stadion ini dibuka pada tanggal 6 Agustus 2010 Pemerintah kota Surabaya mempercepat proses pembenahan Stadion Glora Bung Tomo Atau GBT yang bakal menjadi arena Piala Dunia U20 pada tahun 2021 Dengan mengoptimalkan kegiatan kerja bakti Dengan melibatkan organisasi perangka daerah atau OPD terkait Ada pun dinas-dinas di lingkungan Pemkot Surabaya yang ikut kerja bakti Mulai dari Dinas Pemuda dan Olahraga di Sepora Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau DKRTH Dinas Perhubungan, Stadpol PP, hingga Dinas Cipta Karya, dan lainnya Mereka disebar ke 7 titik meliputi titik pertama di gate 1-3 Titik kedua di gate 4-6 Titik ketiga di gate 7-9 Titik keempat di gate 10-12 Titik kelima di gate 13-15 Titik ke enam di gate 16-18 Dan titik ketujuh di gate 19-21 Masing-masing titik dikerjakan lebih dari 150 orang Dari berbagai dinas terkait Misalnya di gate 4-5 Ada 150 petugas di KRTH Ditambah 3 orang dari di Sepora Begitu juga di gate 10-12 Ada 150 petugas Stadpol PP Ditambah di Sepora Kerja bakti ini akan terus dilakukan Bersama jajaran dinas Untuk mengakselerasi persiapan GBT Sambil paralel beberapa pekerjaan lain Terkait akses jalan Dan pembangunan lapangan juga diproses Untuk lelang Dan ini ada Mus sholah Yang bisa kalian gunakan untuk sholat Lagi di proses pembangunan Terus ini adalah toiletnya Ada washtafel Ini toilet jongkok Dan Ya seperti ini plafonnya belum ada Masih Yang namanya juga proses pembangunan Masih dalam proses Dan aku keluar untuk melihat sekitar Nah Bisa kalian lihat tuh Ini tuh adalah ruangan apa ya Aku gak tau ini ruangan apa Ini adalah view Bagian luar Dari Stadion Glorau Bung Tomo Nah Bagus Terus aku mau lanjut Berjalan ke atas Aku mau naik ke Apa Yang paling atas itu Gate yang paling atas Jalanannya Seperti ini Masih banyak sekali Besi-besi Mungkin ini habis Ngecat ya Jadi Masih Berantakan Kayak gini Seperti ini Aku Aku lewat Aku mau menuju ke Yang paling atas Gate yang paling atas Nah Suasananya itu Seperti ini Ya Masih Banyak sekali Besi-besi Berserakan Begitu Jadi Ini Seperti ini Nah Itu Di depan itu Udah View View teratas Dari Stadion Glorau Bung Tomo Wow Bagus kan Bagus banget Nah Seperti ini Bagaimana pendapatmu Komen 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 Di bawah Dan ini adalah View Teratas Dari Stadion Glorau Bung Tomo What do you think Bagus gak Sudah sangat siap Untuk menyambut Piala Dunia U20 Di tahun 2021 Meskipun Masih banyak Perbaikan Yang harus Dilakukan Kementerian Kementerian Pemuda Dan Olahraga Kemenpora Meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agar Menjamin Kesiapan Kota Surabaya Sebagai Salah satu Calon Kuat Venue Piala Dunia U20 Pada Tahun 2021 Jadi ini Stadionya Seperti ini Ini masih dalam renovasi Gimana 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 Ini guys Bagaimana Menurut kalian Apakah Udah siap Atau Apakah Masih Ada yang Kurang Dari Tempat Ini Ini Adalah Bagian Dalam Dari Stadion Glorabung Tomo Jadi Komen Dibawah Apa Sih Yang Kurang Bagus Banget Uh Bagus Banget Umir Untuk Tahun 2020 Pembebasan Lahan Untuk Akses Jalan Lingkar Luar Barat Harus Sudah Rampung Dan Sekera Dibangun Infrastruktur Selain Perbaikan Stadion Dan Pembangunan Akses Jalan Menuju GBT Pemkos Surabaya Juga Membangun Tiga Stadion Pendukung Yang Letaknya Berada Di Sisi Utara Stadion Tak Hanya Itu Di Kawasan GBT Juga Ada Sirkuit Yang Nantinya Akan Di Hubungkan Dengan JLLB Sehingga Suatu Saat Bisa Digunakan Untuk Kejuaraan Dunia F1 Dan Aku Memutuskan Untuk Turun Dari Atas Nah Itu View Dan Ini Adalah Jalan Turun Jadi Jalan Turun Ini Kita Akan Disambut Seperti Tadi Ada Musola Ini Musola Karena Masih Semuanya Masih Proses Pembangunan Jadi Ya Seperti Seperti Nah Di Dalam Ya Kayak Gini Terus Di Samping Ini Ada Toilet Washtafel Ada WC Juga Ini Tempat Kencing Ya Seperti Ini Namanya Juga Toilet Cukup Banyak Jadi Tempatnya Juga Cukup Luas Semoga Kalian Nanti Bisa Menjaga Kebersihan Ya Di Tempat Itu Dan Ini Aku Lagi Turun Ke Bawah Setelah Dari Atas Tadi Itu Itu Mintunya Masih Seperti Ini Di Stadion Glorabung Tomo Ini Akan Ada Tiga Akses Jalan Yang Nantinya Mengarah Ke Stadion Nanti Ada Jalan Tembus Ke TPA Di Timur Akan Tembus Ke Jalan Lingkar Luar Balat Atau JLLB Ada Flyover Yang Dibangun Pelindo Dan Diperkirakan Februari 2020 Selesai Serta Akan Membuka Akses Lingkar Luar Barat Semoga Diharapkan Sebelum Pertandingan Piala Dunia U20 Semua Selesai Selain Pembenahan Di Stadion Glorabung Tomo Surabaya Temkos Surabaya Juga Membangun Tiga Stadion Pendukung Di Sekitar Stadion Rencana Pembangunan Tiga Stadion Itu Juga Akan Difungsikan Pasca Gelaran Piala Dunia U20 Pada Tahun 2021 Mendatang Karena Untuk Menggelar Pertandingan Internasional Dibutuhkan Lapangan Pendukung Di Luar Venue Utama Sebagai Tempat Latihan Lelang Lelang Pengerjaan Perbaikan Dan Pembangunan Sarana Prasarana Di Stadion Glorabung Tomo Dimulai Awal Desember 2019 Setelah Adalah Pemenang Lelang Awal Januari 2020 Sudah Dilakukan Pembangunan Pekerjaannya Sekitar 6-8 Bulan Saja Setelah Perawatan Stadion Glorabung Tomo Memang Menjadi Salah Satu Konsentrasi Pembangunan Pada Tahun 2020 Dan Oke Aku Memutuskan Untuk Melihat Tempat Ini Karena Tadi Tadi Banyak Sekali Mobil Bawa Terial Kesini Dan Aku Nggak Tahu Ini Bakal Menjadi Tempat Apa Ini Bakal Menjadi Venue Baru Atau Ini Menjadi Jalan Penghubung Menuju Ke Stadion Glorabung Tomo Karena Masih Masih Belum Terlihat Bangunannya Seperti Apa Jadi Seperti Inilah Tampilannya Dan Kita Update Beberapa Bulan Lagi Oke Aku Kembali Lagi Tidak Tidak Dan ini adalah pintu utama dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Seperti ini Oh iya, di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo ini juga ditanam banyak sekali pohon Tidak hanya untuk menyambut persiapan piala dunia U20 saja Melainkan kegiatan penghijauan yang juga bermanfaat untuk kesehatan Dan jenis-jenis pohonnya itu ada teram besi, tabe buya, ketepeng, kupu-kupu, dan sepatu dea Ya seperti itu Bisa kalian lihat itu masih belum berdaun Semoga kedepannya akan sebagian lebih baik Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Klik tombol subscribe kalau video ini bermanfaat Karena aku akan update terus Stadion Gelora Bung Tomo ini Terus jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kamu semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih